Seminggu yang lalu, anak-anak sudah mendapatkan buklet semacam ini di tas lesson kit-nya. Nah, buklet ini digunakan untuk pelajaran life skill. Lebih tepatnya, Misty akan mengambil penilaian akhir semester life skill. Bukletnya berjudul All About Me, jadi nanti kalian akan menceritakan hal apapun tentang kalian masing-masing. Ini materi tentang pubertas, tentang menjadi remaja yang sehat dan menyenangkan. Bagaimana cara mengisinya? Mari kita cek ya. Di halaman pertama, kalian akan menuliskan dan menempel foto-foto tentang diri kalian. Nanti ditulis dulu, jangan lupa ditulis nama, panggilan, nama lengkap dan kelasnya. Kemudian kalian akan menempelkan foto kalian saat kecil. Boleh foto saat kalian bayi, kemudian foto kalian bersama keluarga, foto bersama teman terbaik kalian, atau mungkin yang sudah punya sahabat. Ya, boleh berfoto dengan foto sahabat kalian. Dan nanti yang paling besar adalah foto diri kalian sendiri. Oke, jelas ya? Tujuan dari buklet ini dibuat adalah supaya kalian mengenal diri kalian masing-masing dengan lebih baik. Mulai dari hobi, cita-cita, kelebihan kalian, dan kekurangan kalian masing-masing. Dengan mengenal diri kita lebih jauh, mengenal diri kita lebih baik, diharapkan kalian akan lebih menghargai diri kalian sendiri dan mencintai diri kalian sendiri. Oke, di halaman kedua kalian akan menuliskan tentang hobi. Hobi itu adalah suatu kegiatan yang sering kalian lakukan di sela-sela waktu. Tulislah hobi sebanyak-banyaknya yang seringkali kalian lakukan di saat di rumah. Setelah kalian mengisi tentang hobi, kini saatnya kalian menuliskan kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki. Kekurangan dan kelebihan adalah suatu sifat atau habit yang kalian miliki. Apa bedanya? Kekurangan itu sifat atau habit yang kalian miliki, tapi bisa menghambat kalian menuju sukses. Kemudian kalau kelebihan apa? Kelebihan itu yaitu sifat atau habit yang dimiliki oleh kalian, yang bisa untuk mendukung kalian supaya menjadi anak yang sukses. Nah, contoh kekurangan kita misal. Kekurangannya malas, kemudian banyak bicara, kemudian apalagi ya, mudah lupa, yaitu kekurangannya. Misalkan nanti kalian merasa, oh iya aku punya sifat nih, aku punya habit yang bisa menghambat aku menjadi sukses. Bisa kalian list di bagian kekurangan. Kekurangan, kemudian di bagian yang kelebihan. Sama ya, jadi sifat atau habit yang kalian miliki, tapi bisa membuat kalian lebih sukses. Contoh, oh ternyata aku mudah berkawan, atau aku mudah mendapatkan teman, bisa dimasukkan ke bagian kelebihan. Oh aku orangnya tertib, kalau disuruh sholat pun aku on time. Oh aku orangnya pendengar yang baik, kalau dinasehati mama papa, bisa langsung memahami dan melaksanakan perintahnya mama papa. Nah, silakan gilis kelebihan kalian ya. Tulislah kekurangan dan kelebihan kalian, sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Di halaman ini, kalian akan menuliskan tentang cita-cita kalian. When I grow up, I want to be. Nah, boleh menuliskan lebih dari satu cita-cita. Kemudian, pasanglah foto atau semacam ilustrasi, gambar ilustrasi yang bisa mewakili cita-cita yang ingin kalian wujudkan. Tadi kalian sudah menjabarkan kekurangan dan kelebihan kalian, dan sudah menuliskan juga cita-cita yang ingin kalian wujudkan. Nah, kali ini kalian akan menuliskan kebiasaan baik yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan cita-cita. Bisa kalian itu melihatnya dari kelebihan yang kalian tadi miliki. Misal, aku kutub buku. Aku itu bisa bersosialisasi atau berteman dengan banyak orang. Bisa enggak kelebihan itu mendukung cita-cita kamu? Nah, tulislah sebanyak-banyaknya kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita kamu. Di halaman terakhir, kalian akan menuliskan hal-hal yang perlu kalian hindari supaya cita-citamu bisa terwujud dengan baik. Hal-hal itu apa? Bisa kaitannya dengan kekuranganmu tadi. Ya, bisa kalian list di halaman terakhir ini. Dua halaman terakhir, ya, agar cita-citaku terwujud, aku harus menghindari apa saja, kalian tulis. Kemudian yang tadi, kebiasaan baik yang kulakukan untuk mewujudkan cita-cita, kalian tulis juga. Itu menjadi pedoman kalian ketika kalian misalkan sedang malas atau mungkin sedang kayak putus asa. Lihat lagi, dibaca lagi dua halaman yang terakhir. Supaya kalian ingat, oh iya, aku kan besok pengen jadi astronot ya. Oh, aku kan besok pengen jadi atlet ya. Kenapa ya? Kok sekarang aku malas-malesan? Kalian itu seperti kayak jadi diingatkan oleh catatan kalian sendiri. Ya, karena buklet ini nantinya akan kembali ke kalian dan menjadi semacam buku diary untuk kalian. Alhamdulillah, akhirnya buklet ini sudah selesai kalian tulis. Nah, nanti setelah selesai, kalian kumpulkan saat pengambilan tas lesson kit pada hari Jum'at, tanggal 27 November. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah semangat untuk mengisi buklet tentang All About Me. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.